Audio Jungle Audio Jungle Dengan adanya Lunox Last Pick juga berarti Kimi di Midlane Bukan di Goutlane tetapi di Midlane Oke pertarungan antara Heist dan juga Moon WG sudah mulai datang DB sitting sedikit di menit yang pertama Satu point kill yang cukup mahal tadi Untuk buat Onyx sendiri Sekarang kita lihat rotasi dari kedua tim Sudah mulai ke arah bawah Bahkan Chow nya sudah membayang-bayangi seorang Alus Dan bahkan ada fun fact nih Oke dimana Reb Sinai punya ritual unik sebelum tanding katanya Mereka akan membentuk lingkaran Dan mengumpulkan semua device mereka di tengah Lalu mereka menari tarian kecap Wow Wih ngeri juga Aji-ajian jatuhnya Bukan oji-ajian ya Bukan ya aji-ajian Bisa nambah performance mereka Ini culture banget anaknya gue lihat ya Anaknya culture gak dong Iya Iya sebenernya Dan sekarang Spiritual pertama sudah spawn Kedua jungler sudah berada di area Kita lihat Tiga pemain onik Bahkan empat pemain onik Sudah melakukan zona asikirasi gen Mengelakakan Black Dragon Form Langsung commit karageminika Belum saja Walrus ditunggangi kali ini Dibalikin ke teman-teman Dan bahkan Turtle nya berhasil diambil Oh my God Retribution yang on point dan serang Walrus berhasil mendapatkan satu Wow turtle Tapi ternyata mencoba dibalikan keadaannya The WJ Langsung dengan Mountain Shocker Memberikan sedikit hentian Pergerakan dimana Rebellion Mereka tertangkap Begin saat ada WJ harus tau Gemini Berhasil mengamankan Satu poin lagi Setidaknya Walaupun diamankan Oleh tim The Rebellion Ini dari tim Onik Prodigy Mereka mendapatkan point kill Yes Bisa kita bilang Worth it worth it Enggak Tapi setidaknya ada Sedikit hadiah lah ya Ada sedikit hadiah Dimana tadi Memang posisinya Walrus nya Ketarik Dan yaudah Retribution nya on point Tetapi dia harus Hilang juga dari line of down Untuk saat ini 3-1 Untuk Onik Melihat dari situasi ini Sebenernya Bener-bener bahaya Oke weh Dragin Korea ke arah Walrus Di polo Begitu saja Dan berhasil menambahkan Satu poin Kill participation Yang sudah kita bilang Dari seorang Samohate Dia bermain dengan posisi Yang sangat inisiatan Tapi lihat Samohate Mencoba untuk menyelamatkan Moon Tapi depan sana Lihat ada dua pemain Yang membuat Seorang Moon Tercepit Tersandwich Gak bisa diselamatkan kembali Moon pun tidak punya flicker Dan bahkan Moon harus Membang di arah sungai Sedikit out of position Kali ini Gemi ini sudah menungkannya Asygen Belum dikomet Hanya untuk membayang-bayangi Perpo buffnya saja Yang berhasil diamankan oleh Teman-teman Onik Untuk saat ini Bener-bener Onik Memegang kemundali Dari teamfight Dari ekonomi Juga leading sedikit Dan tinggal apa nih Tinggal teret sih Tinggal landingnya Mereka amanin Perbalancingnya Akan susah mencari celah Oh oh Ada sedikit tergerakan Tidak melawan satu Moon Tidak bisa menahan Gak bakal bisa Bener-bener Sekalipun Moon bisa nahan Dari seorang Lunos Tapi ternyata lihat Di sana Luzer order Bilih sepertinya Menyamakan dirinya Di sisa detik terakhir Hayat hidupnya Bahkan Para pemain dari Team Rebellion Mereka masih coba Untuk dapetin Di arah gold lane-nya Ini gold lane Onik Mereka dihabisin Bener-bener Gak dikasih nafas Dan Onik Harus coba Untuk ngambil Laning lainnya Dengan pura-pura naga Yang sudah muncul Karena lane of down Kali ini kita lihat Siapa yang akan Didapatkan lagi Satu buah Pura-pura naga Tartel ini Iya sebenernya banget nih Gue pengen banget Nanya cuci nih Kalau gak situasi saat ini Kira-kira apa sih Yang terjadi gitu Sebenernya kalau misalkan Dilihat kenapa Dari Onik dan juga Rebellion sama-sama kuat Adalah karena Dari Onik bermain pick-off Dengan sangat-sangat baik Dengan tendangannya Samohate tadi Sedangkan dari RBL Power mereka ada Di saat mereka Regroup Rendezvous Barang-barang Lima lawan lima Hajar itu baru ada Di powernya Rebellion Tapi kalau Onik Baik lagi Dari early sampai late game Mereka harus bermain Dengan cara pick-off Dari Kadita Dari Samohate Nemo TV Samohate Bukan hal yang baik Coba untuk melakukan Pick-offer Tidak ada follow-up Lihat Samohate Bakal ditumbangin begitu saja Dan bahkan damage Yang tidak bisa dibendung lagi Dari WJ Dan juga ada Hals disana Itulah yang mungkin Membuat Samohate KD-nya agak tidak Terlalu baik ya Karena dia coba Untuk follow-up Tapi ternyata Gak ada temennya Terlalu jauh Terlalu offset Terlalu ya Iya kalau menurut gue Samohate udah bagus banget Tadi gameplaynya Pick-offernya oke banget Tapi jangan Terlalu offset Walaupun Posisi dari tim Rebelline Mereka tertinggal Hampir sekitar Seribu gold Tapi Seribu gold Aku masih tuh Tidak terlalu jauh loh Untuk dimilih sekarang belum? Belum Belum Dan untuk saat ini Oh oh Hayes gerak Harus dihilangkan dari Lampdown Dan Lagi dan lagi ya Pick-offnya masih jalan aja Sebenernya Lunox-nya udah tertangkap Baru sekali sih Cuman Furify udah digunakan Gunakan Bener-bener rugi banget Sementara kalau Samot Bener Dia harus disiplin Stay disiplin Jangan terlalu overextend Tadi dia nahan flicker sih sebenernya Dan untuk saat ini Kita lihat Onyx sudah mulai dapetin turret kayaknya Mau turret atas Kalau gue lihat Lihat ya Dari seorang Vimornov Jungle-nya bebas banget Untuk main Dan bahkan Lihat turtle-nya itu Diamanin Vimornov tadi Sekarang turret Tadi turtle turret Tengah Mahal banget Dan ini yang ngebuat Rebellion agak sedikit Tertinggal jauh Karena Vimornovnya Dia bener-bener gak dibendung Dari farmingnya Walrus Dua kali terpik off Ini masih kurang baik Dan dia butuh The mid to the late game Untuk bisa head to head Ketika melawan Seorang Vimornov nantinya Dari seorang Walrus Yes Rebellion Ravuish Digunakan Order of Brilliance Masih bisa untuk kabur Maipan Tetapi 1 HP Terlalu berat Harus hilang Untuk saat ini Sedikit Overextend Salah kalkulasi Sedikit saja Dan Rebellion Sinai Mampu Mempunish Maipan Yes Bener banget Masih ada Order of Brilliance Masih bisa digoceng Lihat dari Ravuish Yang menggirai seorang Maipan Namun Bahkan dia gak berani Sampai ke turret Nomor 1 Dia di paling atas Dia memilih untuk Berada di arah Jungle dan mid Untuk lebih safe Untuk lebih aman Untuk farmingnya Vimornov Lagi-lagi dapetin Tartal Tanpa ada sedikit Hambatan Apapun Bebas banget Dapetinnya Tartal has been slain By Nemo TV Kali ini Sudah diamankan Untuk kesertian kalinya Tapi kalau dari Segi objektif gaming Turetnya ini Dari seorang Oni Prodigy Juga baru dapetin Satu loh Bener banget Dan bahkan Gemini di tengah Harus tertangkap Begitu saja Dari setapan yang baik Kali ini Empat orang Sudah mengisi mid lane Dari Rebellion Sinai Mereka tampaknya Mau Kita lihat Defense dari teman-teman Unik Mampukah Oh Belum di commit Conceal WJ Belum mendapatkan Mangsanya Untuk saat ini Rebellion Sinai Dengan rotasi Forman ini Agak sedikit rugi Kak Rahmit Oke Sama hati Gak mau coba Komitisasi terlebih dahulu Dan itemnya kita lihat Red North Armor Dan dia akan menuju Ke arah seorang Athena Shield Atau ke arah Langsung Athena Shield Betul sekali Sudah ada Blade of Despair Wow Dari seorang Yuzang Sin Sedangkan dari sisi Seberang Aulus sudah War Axe Dan Wind Polker Dari Yuzangnya Dia respect juga Dengan permainan Dari seorang Kadita Athena Nah mungkin Kimi udah Genius One Dan juga Ice Beam One Ini bakal lebih sakit Tapi sama hati Ingat Kembali lagi Kalau dia terlalu Komit Ini bukan hanya Damage dari Magical Yang bisa dia tahan Lihat Hybrid damage Dari seorang WJ ini juga harus Coba diperhatikan Tapi ternyata Lihat geminya Langsung hilang Begitu saja Tidak ada sedikit pun Nafas Langsung dipulangkan Dan mencoba ditukar Dengan suara naga Di atas top lane Tidak berhasil Nampaknya Dakin Maipan Disana Akan coba ditanggar Tapi Rovewipnya Belum masuk ke arah sungai Sudah hilang Ditelan bumi Ditembak Asalah-asalah Oleh WJ Dan juga Ada warus Bersama dengan Seorang Kimi Di bagian bawah Moons Sudah melakukan Picker Defensive Masih bisa survive Tetapi lihat Mid teret dari Onyx Harus hilang Untuk saat ini Rebellion Sinai Mulai mencari Momentumnya Mulai membangun Ritme permainannya Mereka gak mau Kesipirful Memang sampai saat ini Tim Mornuk Masih free farm banget Tadi kalau ngeliat Goldnya Tadi dengan Junglernya aja Hampir beda Tadi lihat Samotnya disini Hampir tertangkap Wave Dragon digulangkan Tetapi nampaknya Tidak ada follow up Gemini menggunakan Ultimate-nya Hanya untuk menggunangi Sajaran warus Dapat warus Mornuk mencoba untuk follow up Tapi damage Dari seorang Lunok Selalu ditahan terlalu Offside Gemini pun akan menjadi Pilih kedua Masih berupa menjadi Split-split Moon mencoba untuk memberikan Damage tapi ternyata Gemini dan kawan-kawan Gia bisa lebih Komit lagi Mereka kenangan warus Sama-sama kehilangan Jungler Tidak ada kerugian Untuk kalian Untuk penoblah tim Cuma Bedanya adalah Rebellion Sekali ini udah bisa Membalikan keadaan Mereka Mencoba untuk Kembali dari gold Yang tertinggal Walaupun Dari turretnya Mereka ketinggalan dua Dilihat dari kondisi Seperti ini Sebenernya Kalau dari teman-teman RBL Udah bagus banget Kenapa Kenapa Joji bilang bagus Karena Ingat lagi Sekali lagi Powerstack mereka Seperti tadi Bangoji bilang Ada di arah Mid-game So kalau misalkan Dilihat Harusnya dari Yuzongnya ini Cuma ngambil Ke arah Dua item ofensif aja Dari War X Dan juga Hunter Sack Sisanya ke arah tank Semua Sementara di sisi Kita bisa melihat Bahwa dari Kimi nya tadi Sudah mendapatkan Ice Queen 1 Itu di menit kelima So pastinya Ini bakal menjadi Utility item juga Untuk memberikan Efek slow Kepada teman-teman Dari Onyx Agar Dari teamfight RBL Lebih akurat lagi Tetapi Onyx dari tadi Sebenernya Di arah-arli Mereka lagi lidi Dengan sangat-sangat baik Tapi mereka sudah Mulai kehilangan momentum Di saat mereka Berpisah banyak banget Dan Kena gengking Banyak sekali Di arah bottom lane Tetapi Salah satu positif side mereka adalah Mereka sangatlah fokus Kepada objektif Dimana dari Segi tarat Sudah selisih 2 Tapi Kalau misalkan Dari Onyx Tidak melakukan Efek play gameplay Dengan pick off lagi Agak susah sih Untuk bisa menumbangkan RBL Dengan langsung Face off 5 lawan 5 Iya Setuju bet Dan untuk saat ini Memang 4 turut Yang dideamankan oleh Onyx Ruang gerak Rebellion Sini sangat-sangat sempit Oh Conceal play Tampaknya akan dilakukan Belum ada komitmen Bahkan Pemain Onyx juga Belum mau show Dan saat ini sama AT Harus berhati-hati Masih ada flicker Dan masih ditahan Oke Untuk saat ini WG juga saling menerima damage Oh Flicker From Moon Berhasil komit Dengan 1 buah poin Cukup mahal WG Harus hilang Di telan bumi Moon Maipan Kali ini Maipan masih memiliki 1 buah rough wave Bahkan sama AT Belum mengeluarkan 1 buah wild dragon Yang mereka memilih Untuk mundur Dan startle Yang mudah berubah Menjadi lord Diamankan oleh Tim Onyx Prodigy 1 buah komit Yang sangat mahal dari Moon Dia pake flicker ke depan Quick draw Kalkulit Yang tepat Membuat WG harus Meninggoy deh Bener-bener bagus banget Timingnya ya Bener-bener bagus banget Dan bahkan Sekarang dengan lord pertama ini Yang belum dinerhance Masih dimampukan Mereka Apa ya Dapetin in the better Udah untung banget sih kayaknya Betul-betul Dapetin in the better 1 aja Yang di atas itu Udah untung banget Kita liat Manipulasi Minions dari Onyx Prodigy Harus respect si WG juga Damagenya Mencoba untuk marah Samuhatnya lagi kembali Dan liat Ravwebsnya Dapetin 3 Damagenya yang tidak bisa Dibendung Membuat seorang Parmomen dari Tim Rebellion Kehilangan 2 playernya WG dan Walrus Bahkan di sisi lain Liat Petrify Mengetikkan pergerangan Di sana Lunox Lunox harus mundur Mereka Kehilangan 2 Ketika bapak lord Masih bergerak Menuju ke arah ini Bitter Ini bukan hal yang baik Ony Prodigy Mereka coba Untung mengatasi 3 lane secara bersamaan Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Di arah Ini betul Turet Goni Wow Terlalu mahal Mereka mau Perbebaf Tetapi harus kehilangan 2 nyawa Dan bahkan Liat Satu persatu Ini WG menjadi target Onyx Prodigy Dengan lord Yang masih sehat Di bagian atas Rebellion Sinai Mampukah mereka Defend Kali ini Highs Geralt Masuk Oh Oh Sambu Hace Mundur Cukara belakang Dual Trigger Pristyle Tuh Lebosan Wars Lagi menjadi Korban Ini Bencana Mereka Tersisa 3 player Saja Sedangkan lord Masuk Kara Pes Kemini Di garis Depan Masih Coba Untuk Memberikan Recall Asas Dan Pakal Wimor Apapun Terjadi Akan Kapo Ini Diamankan Tim Onyx Prodigy Semua itu Dibentuk Berdasarkan Dengan Satu SDS Sumber Daya Skill Data